Himpunan yang terpantau hari ini, ini ado datang dari bangku nih lho TM seorang oknum kepala desa di Kabupaten Merangin terpaksa diamankan pihak kepolisian resort Merangin karena terlibat kegiatan ilegal lodging Oknum kepala desa ini, pekerja serta barang buktinya pun diamankan ke Maha Flores Merangin untuk penyidikan lebih lanjut Nah, tanggung jawabkan perbuatannya Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek TM, Kades Desa Nalobaru, Kecamatan Nalotantan tak bisa berkutik saat diringkus tim gabungan dari Polores Merangin saat melakukan aktivitas ilegal lodging di Desa Nalobaru Oknum kepala desa ini diduga melakukan ilegal lodging beserta anak buahnya dengan cara mengambil kayu dari kawasan hutan produksi di wilayah desa Tanjung Putus, Kecamatan Tabir Barat Saat penggerebekan berlangsung, TM, Oknum kepala desa ini berusaha kabur dari pengejaran anggota kepolisian namun berhasil ditangkap petugas Ini berhasil mengamankan ada terhadap dana legal lodging ini sesuai dengan pelanggaran pasal-pasal 8-8 ayat 1 huruf A dan nomor 18-13 dengan kejagahan dan perlantasan musa kanutan Ini ada tiga orang yang diamankan ini inisial T, S, dan TH Saat ini pelaku bersama barang bukti diamankan Polres Merangin untuk penyidikan lebih lanjut Riko Saputra, Cik TV, Melaporka